Mari kita belajar bersama tentang bacaan Astaghfirullahaladhim Yang kita pertanyakan huruf meme yang terakhir itu kira-kira diberikan harokat atau syakl atau baris Memnya disukun ataukah dommah ataukah kasroh Yang pertama dibaca Astaghfirullahaladhimu kalau seandainya dibaca lanjut Yang kedua Astaghfirullahaladhimu memnya kasroh Yang ketiga Astaghfirullahaladhimu Ini kadang-kadang ada yang menulis begini Astaghfirullahaladhimu Yang keempat ada yang menulis Astaghfirullahaladhimu Kira-kira dari 1, 2, 3, 4 mana yang benar Bacaan istighfar ini kan sering dibaca Nah kelihatannya sepele Tetapi pernah kami ujikan kepada beberapa calon guru Calon guru agama Coba berikan harokat atau baris atau syakl Astaghfirullahaladhimu atau ma atau mu Rata-rata memnya disukun Astaghfirullahaladhimu Astaghfirullahaladhimu inilah pentingnya kita belajar bersama-sama Gunakan media sosial, youtube untuk mengkaji ilmu-ilmu agama Yang pertama Ini kola dalam bahasa Arab itu fi'il, kata kerja Kola, kata kerja Maknanya atau artinya berkata Berkata, kalau untuk Allah berfirman Kalau untuk Rasulullah bersabda Itu dalam bahasa Indonesia Kola berkata Kalau untuk Allah berfirman Kalau untuk Rasulullah bersabda Kola disitu adalah kata kerja Allahu menjadi pelakunya Dalam bahasa Arab ini namanya jumlah fi'liyah Jumlah fi'liyah ada fi'il, ada fa'il Fa'ilnya harus dibaca rofa' Begitu rofa'nya apa itu? Alamatnya atau tandanya dommah La'aladhimu menjadi apa? Sifat Men sifati lafad Allahum Kala Allahul Adhimu Telah berfirman Allahu oleh Allah al-adhimu Yang maha agung Jadi Allahum dibaca dommah al-adhimu dommah Karena Allahum fa'il al-adhimu Menjadi sifatnya lafad Allahum Kemudian yang kedua Sekarang gini A'udhu billahi al-adhimu Lah kenapa adhimu? Karena billahi disitu Namanya Jarun no majrurun A'udhu fi'lon wa fa'ilun Ada fi'l ada fa'il Ada pelakunya lafad a'udhu itu ada Namanya Damiru mustatarun fihi Wujuban Takdirhu anah Gitu dalam bahasa Arab Oleh sebab itu 100 video lebih Playlist yang satunya Berisi 50 video Dan itu kalau seandainya Dipelajari urut Mulai video 1, 2, 3 sampai terakhir Diulang-ulang Insya Allah akan bisa Kenapa ini Kata kerja Dalam bahasa Inggrisnya Fob Kata kerja Astagfiru Artinya Memohon ampun oleh saya Itu kalau makna Secara ilmu nahu Astagfiru Mohon ampun oleh saya Allah Pada Allah Allah menjadi apa? Kedudukannya Maf'ulun bih Maf'ulun bih itu harus Dibaca nasob Alamat atau tandanya Fathah Karena dia Lafad Allah adalah Isimufrat Kemudian Lafad Al-Azimah Mensifati Tadi kan semuanya Dari sifat Qallallahu al-Azimu Al-Azimu dibaca rofa Karena mensifati Lafad Allah yang rofa Sama-sama domah Kemudian A'udzubillahi Al-Azimi Al-Azimi dibaca jir Karena mensifati Lafad billahi Nah sekarang Astagfirullahal Al-Azimah Al-Azimah dibaca Nasob Mengapa? Karena mensifati Lafad Allah begitu Seperti dalam Bismillah itu Bismillahirrahmanirrahimi Kenapa Lafad Ar-Rahmani Dan Ar-Rahimi Dibaca Kasra dua-duanya Karena Mensifati Lafad Allah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim Bismillahirrahim Lafad Allah Kalau diputus-putuskan Bismillahirrahmanirrahim Al-Rahimi Lah Kalau mau mempelajari Metode Al-Mualim Cara mudah belajar Baca kitab kuning-kundul Yang sudah Kita buatkan Playlist yang pertama Itu adalah Sesuai halamannya Metode Al-Mualim Sesuai halaman Kitab Metode Al-Mualim Mulai halaman Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Tujudan Sampai halaman lima puluh Kemudian Playlist yang berikutnya Ada video Gambar kami Sesuai dengan bab Sesuai dengan bab Lah bisa diperpadukan Kalau misalnya Kurang paham Di dalam melihat Perhalamannya Maka nanti Setelah Hatam begitu Metodenya gitu Metodenya adalah Awalnya Pengenalan Pengenalan semua bab Jadi Dilihat dululah Perbab itu Mulai halaman Satu, dua, tiga, empat, lima Sampai halaman Lima puluh Setelah mengenal Pengenalan semua bab Kemudian nanti Diulang lagi Lihat lagi videonya yang Mulai halaman Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Tujuh sampai Lima puluh halaman itu Kemudian diulang ketiga kali Akan paham Jadi ada tahap-tahap Ada tahap pengenalan Kemudian tahap pengelancaran Dilancarkan Kemudian tahap berikutnya Mulai Tafahum pemahaman Oleh sebab itu Mumpung kita masih Diberikan kesempatan Hidup oleh Allah Pergunakanlah Pergunakanlah Sebagai Tanda rasa syukur kita Kepada Allah Pelajari Nahusorob Nahusorob itu penting Kenapa? Untuk menjaga Al-Quran dan Al-Hadis Ya seperti ini Kita bisa Menterjemahkan Karena kita sudah Tahu tentang Kaidah-kaidahnya Astaghfiruh fi'il Dan fa'il Ya fa'ilnya mana Dhamiru mustadharun Fihi Wujuban takdiruhu ana Astaghfiruhu Itu adalah fi'il mudure Dari istaghfaro Istaghfaro tambahan Hamzah Sin sama tak Hamzah Sin sama tak Dibuang Aslinya ghofar Ghofar Artinya mengampuni Kalau istaghfaro Minta ampun Kemudian Kalau ditasrif Istaghfaro Yastaghfiruh Istighfaron Istaghfir Minta ampunlah Oleh engkau Gitu Kalau istaghfiruh Minta ampun Oleh saya Allah Pada Allah Al-Adima Yang Maha Agung Jadi sekali lagi Pelajari Metode Al-Mualim Cara mudah Belajar Baca Kitab Kuning Kundul Lihat playlist Channel Al-Mualim Center Scroll Sampai ke bawah Disitu ada Dua playlist Tentang Cara mudah Belajar Baca Kitab Kuning Kundul Mudah-mudahan Tambah manfaat Dan barokah Fitihni wa tunni wal akhirah Amin Allahumma amin Wallahu ta'ala A'lamu biswab peso At